Kisah Nabi Adam yang diejek oleh kerbau. Setelah turun dari surga dan tinggal di bumi selama 40 tahun, Nabi Adam mengadu pada Allah karena lapar. Lalu mereka Jibril datang dengan membawa dua kerbau dari surga. Lalu mengajarkan Nabi Adam cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Adam membajak. Kemudian Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari dua kerbau itu diam. Adam memukulnya dengan pecut yang ada di gengaman tangannya. Lalu kerbau itu berbicara, Mengapa engkau memukulku? Nabi Adam menjawab karena engkau membangkang kepadaku. Lalu kerbau itu berkata kepada Adam, Betapa lembutnya Allah padamu karena dia tidak. Memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya. Akibat omongan kerbau ini, Nabi Adam menangis raya berkata, Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun. Atas kejadian ini, Allah menyuruh Jibril untuk mengusah perisaan binatang agar tidak bisa berbicara.